yo guys welcome back again to my channel mola mola TV so di video kali ini guys gua bakal coba jelasin ke kalian gimana sih cara selesain salah satu challenge yang ada di week 8 seperti minggu lalu gua bakal coba review ke kalian gimana cara selesain challenge di week 8 tapi gua nggak bakal selesain semuanya gua bakal selesain salah satu doang nah jadi kita lihat di sini ada misi yang pertama ini jadi di sini ada tujuh misi guys tapi misi pertama dan misi terakhir itu bercabang jadi kalau dihitung itu kira-kira ada 13 misi guys nah jadi misi pertama ini misi umum guys kita harus visit lonely dan retail dalam satu match nah untuk stage keduanya juga paling sama-sama gitu guys visit-visit juga nah yang kedua ini dance with a fish trophy at different name location nah jadi di misi yang inilah gua bakal di video ini gua bakal coba kasih kalian lihat gimana cara selesain misi di ini misi yang ini guys nah yang ketiga ini kayak biasa kita harus kill dua orang itu pakai assault heavy assault rifle kalau enggak pakai six shooter jadi kita pakai antara dua senjata baru kita harus bisa kill dua orang guys terserah kita sama oke yang mana nah terus yang ketiga ini get a score of three on different clay pigeon shooter jadi nanti bakal disediain tempat untuk kayak pigeon shooter itu kayak season lima guys kalau nggak salah itu ada juga jadi dalam tiga lokasi berbeda kita harus bisa hancurin tiga pigeon shooter nya guys bukan pigeon pigeon dia kayak shoot clay gitu nah kita harus hancurin tiga clay di tiga lokasi berbeda guys so di video kali ini gua bakal jelasin yang ini dan next video gua bakal coba jelasin ke kalian gimana cara selesain yang ini dan lokasi-lokasinya guys nah setelah itu misi selanjutnya itu ada get trick point in a vehicle jadi kita ini kayak misalnya kalau kita lompat itu bakal kita dapat poin guys nah disana hitungnya sampai 250 ribu guys ini mudah sih guys ini pasti selesai jadi nggak usah selesai nggak usah lu spesial mau selesain itu guys kemudian ada misi visit different location in a single match ada aja dalam satu pertandingan guys lu harus visit empat tempat yang berbeda guys nah yang ke yang terakhir ini use grappling hook jadi kita pakai grappler guys sekali nanti ada stage 2 dan stage 3 nya belum tahu guys nah langsung aja kita ke misinya dance with a fish tropi at different name location disimak guys yo guys jadi sekarang kita udah di bus guys jadi untuk lokasi pertama gua bakal coba kalian di Wailingwood guys dia untuk lokasi-lokasinya ini gua udah searching tadi di Google jadi bakalan ada di Wailingwood lonely dan berapa tempat lainnya guys nah jadi untuk yang pertama kita coba ke Wailing dulu jadi lokasi itu ada tempat di tengah sini guys di dalam bawah tanah itu guys tapi persisnya dimana gua belum tahu jadi kita lihat aja langsung dimana sih tempatnya jadi guys untuk lokasinya sendiri itu dari kalau lu lompat dari bawah sini guys lu belok ke tempat biasa yang ada chest ini dan disini ada ininya guys tropinya kita tinggal nari aja guys disini nah kalau kita udah nari berhasil tandanya itu ikannya itu nari juga guys jadi kalau udah nari nari berarti udah kehitung kita ke next spot guys btw guys jadi di tempat baru ini itu update barunya ada kayak semacam rift gitu guys tapi dia bakal menghubungkan kita ke tempat-tempat lain di sekitar Wailing guys top nah kalau lu menjauh dia bakal kepecah tapi kalau mendekat dia bakal ini ada ada lagi nah jadi kayak gini guys tuh ke random place nah kalau lu kesini lagi dia bakal baik lagi guys tuh jadi ini kayak teleport ke daerah-daerah sekitar Wailingwood guys jadi menurut gua ini lumayan keren ya guys kenapa karena kita ngelutnya jadi ini lebih cepet guys jadi kita nggak usah keliling-keliling ke rumah mana-mana lagi guys mungkin tidak ada hubungannya sama season selanjutnya gua kurang tahu guys tapi kita nanti ikutin aja ceritanya gimana Nah guys jadi sekarang gua udah di Lonely untuk lokasi keduanya itu katanya ada di dalam rumah ini guys jadi kita coba aja ke dalam kita lihat apa sih eh dimana sih itunya Oh jadi itu udah kelihatan guys ini jadi kita coba nari sini nah kalau kita udah nari ikannya bakal gerak guys oke kita ke next location yo guys sekarang gua ada di lokasi ketiga guys lokasi ketiga itu ada di retail row nah marknya sih disini guys tadi gua seinget gua yang di Google tadi kayak gitu cuman kita bakal cari lagi Oh ini guys nah jadi tepatnya itu ada di bagian ini guys nah tapi untuk ikan-ikan ini ini sendiri guys kalian itu nggak perlu ke spesifik satu tempat jadi dia contohnya kayak gini dia ada ikan lain guys di tempat ini guys jadi banyak pilihannya guys Nah terus kita lanjut aja ke tempat keempat jadi lokasi keempat itu guys itu ada di dalam Dusty Dinner guys nah persisnya dimana gua nggak tahu guys cuman setelah tiga tempat tadi yang gua pelajari itu dia tuh banyak guys jadi bukan di satu tempat aja bukan di spesifik satu tempat tapi dia banyak pajangannya guys jadi emang tempatnya di sana tapi di satu tempat itu bisa ada berapa titik guys Nah kita coba cari aja dimana itunya ikannya guys nah dia ternyata ikannya itu ada di ruangan ini guys Nah jadi yang keempat kita bakal coba ke yang kelima guys yo guys jadi untuk lokasi kelima itu ada di grisi guys nah tepatnya dimana kita cari tahu sama-sama guys Hai cuman dari pin location itu seharusnya enggak terlalu jauh guys Hai nah kayaknya enggak ada orang jadi kita langsung coba cari aja guys dimana ininya ikannya ikannya wah ada motor lumayan nih kita nggak usah ini dari jalannya lebih cepat nah jadi saya tahu ada di sini guys ikannya itu tempatnya ada di sini guys lalu tinggal nari di sini aja tuh nah tinggal dua lokasi lagi guys karena ini kita sekarang main jadi gua ngelot sedikit klik dulu untuk dapetin ini apa namanya senjata guys jadi kalau ketemu musuh setiapnya bisa lawanlah nah gas itu kita udah sampai ke lokasi ke-6 guys karena dari jauh udah dengeran suara tembakan jadi gua memutuskan untuk nggak bawa itunya guys motornya karena bakal mancing mancing banget ya kita langsung pelan-pelan aja jalan desa guys hai 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 jadi guys Hai menyangkut yang taris ini guys menurut gua ya guys itu tuh terlalu OP juga guys ternyata emang yang bener-bener OP guys Kenapa karena itu sekali deal damage ke musuh itu kurang lebih 40 guys Hai apalagi lo headshot itu kenanya 60 guys waduh lagi ada orang berantem di atas sih kita diemin aja guys karena kita mau nyesain misi kita cari dulu lokasi ikannya dimana guys Aduh-aduh dimana ikannya nih a few moments later yo guys ya kita ketemu juga guys lokasinya itu ada di pas lu turun dari sini guys lu naik lagi kesini nah ikannya tuh ada di lantai gas ini bukan di sini guys gua carinya lumayan lama guys dari tadi enggak ketemu-ketemu ternyata dia adanya di lantai guys Nah kita langsung skip aja kita ke next spot guys juga sih gua udah sampai salty spring guys ya untuk lokasi keduanya itu guys itu ada di dalam rumah yang ini guys nah rumah ini guys waduh ada musuh kasih kita cepet aja hancurin Nah kita selesai lain mesin ya guys Oh ternyata di atas ada dua orang guys kita tungguin aja karena circle guys Oh ya tapi karena udah 7 guys jadi segitu aja guys inti dari video ini lu udah bisa selesaiin 7 tempat itu guys sebenarnya ada beberapa tempat lain guys tapi di video gua gua cuma tampilin 7 aja aja ya guys karena emang yang kita butuh itu contoh juga guys waduh mana nih musuhnya nih yo guys jadi itulah 7 tempat dimana lu bisa dance di depan fish tropi guys Nah itu sebenarnya lokasinya banyak cuman ada di beberapa tempat lain lagi cuman di tempat ini gua kasih lu 7 tempat aja yang menurut gua itu yang paling saling berdekatan guys jadi sekian dulu guys video dari gua di next video guys gua bakal coba kasih kalian cara gimana kalian bisa dapetin skin ski Korea guys yang eksklusif Korea ya jadi kalian tunggu aja guys video selanjutnya kau kan suka video ini kalian bisa like kalian bisa share dan jangan lupa juga guys subscribe ke bagian kalian yang belum subscribe tetap dukung channel gua menuju seribu subscriber guys thanks guys see you in the next video